Tuhan beserta kita sekarang dan selama lamanya Anak-anak yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Diambil dari Adil Markus Bapak 6 Ayat 53 sampai 56 Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret Dan berlabuh di situ Ketika mereka keluar dari perahu Orang segera mengenal Yesus Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya ia berada Kemana pun ia pergi ke desa-desa Ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jumbai jubahnya Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Demikianlah indil Tuhan Terhujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Dalam bacaan tadi Kita mendengarkan Bagaimana banyak orang Percaya Dan menaruh harapan kepada Yesus Setidaknya dalam bacaan tadi Kita mendengarkan beberapa hal Yang pertama Kita mendengarkan Bahwa setiap orang sakit Tentu ingin sembuh Bahkan segala macam cara dilakukan Untuk mencapai maksud itu Atau untuk mencapai kesembuhan Ada yang datang ke dokter Atau ke rumah sakit Ada juga yang mengusahakan penyembuhan alternatif Dan cara-cara lainnya Tetapi dalam bacaan tadi Kita mendengarkan Bahwa banyak orang Percaya Dan menaruh harapan Bahwa dengan memegang jumbai jubah Yesus Mereka akan sembuh Yang kedua Bacaan tadi Mengajak kita Untuk selalu berharap Dan mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Terutama Anak-anak Dalam belajar Dan juga Dalam mencapai cita-citanya Diharapkan kita Mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Contoh sederhana adalah Seperti pada pagi hari ini Sebelum kita Memulai segala sesuatu Yang akan kita lakukan Kita menulainya Dengan doa Maka anak-anak Diajak juga Dimanapun berada Di rumah Atau dimanapun Kita diajak Untuk memulai Segala sesuatu Dengan doa Yang ketiga Dalam bacaan tadi Kita juga Diajak Untuk memiliki Iman yang teguh Memiliki iman Yang sederhana Dan memiliki Kepasrahan Yang total Kepada Tuhan Contoh sederhana Adalah Ketika kita Mengikuti Pelajaran Dalam Keseharian kita Kita Percaya Bahwa kita Diberikan Karunia-karunia Yang berbeda-beda Maka Kita Menyukuri Karunia Yang kita miliki Ada Ada yang bisa Mengikuti Pelajaran Dengan audio Ada yang bisa Mengikuti Pelajaran Dengan visual Atau Keduanya Audio-visual Atau Cara-cara lain Yang dapat Kita Meliki Karunia Yang kita Meliki Maka Kita Diajak Untuk Menyukuri Itu Dengan Cara Meng Membangkan Bakat Itu Dan Juga Terus Berlatih Terutama Dalam Belajar Kita Marilah kita Pada pagi Hari ini Kita Menjalankan Apa Yang Tuhan Kehendaki Juga Tidak Lupa Kita Diajak Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah Kita Dan Juga Dimanapun Kita Berada Sebagai Wujud Cinta Kita Kepada Tuhan Allah Bapak Teguhkanlah Kami Dalam Segala Pergulatan Hidup Untuk Mempercayakan Diri Kami Kepada Kehendak Amin Selamat Melanjutkan Doa Ikhlas Masing-masing Tuhan Yesus Memberkati Kepada 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 Kepada